Intro Ex Bali United Stefano Lilipali jadi pemain termahal di Borneo FC Mantan pemain Bali United, Stefano Lilipali, menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di Borneo FC saat ini Jelang Liga 1 2022, Borneo FC berhasil menggaet Stefano Lilipali dari Bali United Persisnya sebelum merapat ke Borneo FC, Stefano Lilipali undur diri di Bali United pada 6 Mei 2022 Tiga hari kemudian setelah pamit dari Bali United, Stefano Lilipali sah diumumkan sebagai rekrutan baru Borneo FC Kehadiran Lilipali di Borneo FC tentunya diprediksi dapat menjadi opsi G2 Pasalnya, pemain naturalisasi Indonesia asal Belanda tersebut sudah memiliki jam terbang yang baik di Liga Indonesia Stefano Lilipali sudah malang melintang di Liga Indonesia sejak sekitar 2014 Awal kiprahnya di Liga Indonesia, Lilipali membela Persija Jakarta Penampilannya bersama Persija membuat Bali United kepincut untuk meminang pesepak bola berposisi pemain sayap kanan tersebut Bali United memboyong Stefano Lilipali pada tahun 2017 dan bertahan sekitar 5 tahun Perjalanan Lilipali dengan Bali United dilalui dengan beragam momen, salah satunya menorehkan tinta emas Ex-pilar FC Utrecht tersebut pernah menjuarai Liga 1 2019 dan Liga 1 2019 bersama Bali United Di Bali United, Stefano Lilipali menjadi salah satu pemain andalan Dilansir oleh bolasport.com dari Transfermart, Lilipali mampu membukukan 119 laga di Bali United atau melahap 9.092 menit bermain Pilar berusia 32 tahun tersebut turut serta memberikan 32 gol dan 24 asis untuk Bali United Setelah unjuk gigi dan menorehkan prestasi, sayangnya kisah Stefano Lilipali di Bali United kini telah usai Lilipali memilih angkat kaki dari Bali United serta mendarat di Borneo FC jelang Liga 1 2022 Kedatangan mantan pemain persija Jakarta tersebut di Borneo FC menimbulkan fakta menarik dari segi nilai pasar Di Borneo FC, Stefano Lilipali menjadi pemain dengan market value termewah Berdasarkan data Transfermart, Lilipali memiliki bandrol nilai pasar sebesar 350 ribu euro Jika dirupiahkan, pesepak bola berpostur 175 cm tersebut mempunyai market value sekitar 6,08 miliar rupiah Terima kasih telah menonton!